Konferensi daerah Somba Doga kedua berlangsung di Gereja Jemaat Kobay diikuti oleh 12 jemaat Gereja Kema Injil Indonesia GKII dengan jumlah peserta sebanyak 700 orang. Dalam kesempatan itu dilaksanakan ibadah pembukaan sekaligus pembukaan konda kedua oleh Pendeta Ham Bagubau sebagai Wakil Ketua Sinode Gereja Kema Injil Indonesia Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari 28 klasis serta 5 kabupaten termasuk Provinsi Papua Tengah Jemaat Kobay sebagai tuan dan nyonya rumah di daerah Somba Doga klasis Somba Doga Kabupaten Inkan Jaya Papua Tengah. Selain itu jemaat dari sekitar 12 gereja Kema Injil itu juga didominasi oleh gereja tetangga katolik yang turut membantu kegiatan ini guna mengsukseskan konferensi sekaligus pemilihan ketua klasis masa bakti kerja 2023 hingga 2028. Para jemaat gereja tetangga bersatu untuk memiliki jemaat daerah Somba Doga karena daerah tersebut termasuk sulit untuk dijangkau oleh pemerintah maupun akses kendaraan roda 2 dan 4 serta akses penerbangan udara. Kami mau menambahkan untuk langkah pelayanan kompulisi seluruh empat kabupaten berjalan sampai kemarin sudah kami tiba dengan keadaan jalan yang melambi itu turun naik tetapi kami puji Tuhan sudah tiba di daerah Somba Doga dan kami selesaikan sekulisi pada hari labu sampai saat hari Jumat ini kami mau masuk dalam langkah perlantikan untuk mencuri pihak dari pemerintah dan gereja mendukung bahwa kegiatan yang kami jalankan ini semua pihak bisa mendengar kami dan bisa ikuti untuk langkah ke depan maka untuk penelesaian hari ini para Tuhan Sudaya, Sekretaris dan Media kami sama-sama sudah ada di Kepadawan untuk itu kami dari pihak Gerja Kemanggir di Indonesia GKI, Sindiri Bidaya 2, Pembangun Tiga Papua Sementara itu F. Yusak Stipegau selaku Ketua Panitia Konferensi Daerah Kedua memberikan apresiasi kepada Badan Pengurus Sinode Wilayah Provinsi Papua Tengah Pendeta Hans Wakerkua dan beserta rombongannya yang mewakili-wakil Ketua Sinode Hambagubau karena bisa datang ke daerah tersebut meskipun sulit untuk dijangkau selain itu pihaknya juga menambahkan bahwa ada beberapa jumaat yang turut menyumbang hasil kebun seperti ubi, sayur mayur, dan ternak yang pertama saya mengucap syukur kepada Bapak di surga karena Bapak di surga memimpin dan melayani saya seorang Panitia Konferensi nama saya Pangkris Engki Japugau dan jabatan yang pertama saya sebagai Sekretaris Daerah Jombandoka saya sebagai Panitia Konferensi Daerah Kedua Sisi Jombandoka dari awalnya memilih saya sebagai Panitia Konferensi dari bulan Juni tanggal 13-2023 dari Kabupaten Intan Jaya Tim Liputan JTV mengabarkan